Di video kali ini, di judulnya gue akan membahas tentang Black Clover. Nah, di video kali ini gue akan tahu apakah Xiaomi ini akan meninggal karena banyak sekali konfirasi gitu kan. Nah, untuk awal-awal, Xiaomi ini emang nggak meninggal. Ini udah dikomprima karena seperti yang kita ketahui, Xiaomi ini diculik untuk mengaktifkan gerbang iblis dengan mengorbankannya di pohon klip hop ya kan. Nah, namun di bab terbaru Black Clover, kita sudah diperlihatkan kalau Xiaomi ini baik-baik aja. Namun, seperti yang kita ketahui, Yami dan juga William ini energinya udah diserap oleh pohon klip hop. Dan fakta menariknya, walaupun mereka menjadi tumbal pohon klip hop dan energinya dikuras habis, namun mereka ini masih tetap hidup dengan catatan energinya ini habis ya kan. Nah, di video kali ini gue akan membahas apakah Yami ini akan mati. Oke, pertama Tabata Sensei. Tabata Sensei itu mengkomprimasi kalau misalkan Yami ini tetap hidup, namun dengan raut wajah yang sangat pucat. Kalian bisa lihat di sini gitu kan. Nah, terus kita juga perlu diketahui kalau misalkan anime Black Clover ini terinspirasi dari Naruto. Nah, seperti yang kita ketahui, guru Naruto itu Jiraya kan. Nah, Jiraya kan meninggal gitu. Jadi, tidak menutupi kemungkinan juga kalau misalkan storyline Black Clover ini akan mengikuti storyline Naruto. Karena banyak sekali storyline yang menurut gue sama kayak Naruto. Kayak misalkan di tubuh Naruto ada Kyuubi, namun di tubuh Asta ada Liebe ya kan. Dan juga Naruto ini saingannya Sasuke yang pendiam. Terus, ada juga di Black Clover saingan Asta yaitu si Yuno yang pendiam juga. Jadi, menurut gue nggak menutupi kemungkinan kalau misalkan si Yami ini akan meninggal layaknya Jiraya. Nah, apalagi sekarang ada ars baru yang dimana kita diperlihatkan kalau misalkan si Julius itu ternyata adalah iblis. Ya, pasti kalian tertipu oleh si Julius sama gue juga tertipu gitu. Kayak storyline-nya ini kayak nggak bisa ditembak gitu lah ya kan. Oh iya, disini juga gue kepikiran kalau misalkan Yami ini akan meninggal di tangan si Julius. Karena seperti yang kita ketahui, lu kalau udah liat manganya ya kan, si Lucifer itu adalah iblis yang muncul. Si Lucifer itu kayak nggak ada tandingan gitu lah. Bahkan Asta pun dia udah hampir mati gitu kan diserang oleh si Lucifer. Nah, si Lucifer aja udah sekuat kayak gitu. Apalagi ditambah si Julius yang mode iblis gitu. Itu udah nggak ada saingan. Jadi, menurut gue kalau misalkan mereka ini selamat, si Asta dan juga kapten-kapten yang lain selamat itu dibutuhkan pengorbanan. Entah itu dari si William, Entah itu dari si Dante, eh bukan Dante, tapi si Yami ya kan. Dan emang sih, kalau misalkan si Yami ini ngelawan si Dante, mungkin kita bisa diperhitungkan mungkin menang si Yami ya kan. Karena di episode terakhir Black Clover itu kita diperhatkan kalau misalkan si Yami ini menang ngelawan si Dante, walaupun dibantu oleh si Asta. Namun perlu diingat, si Yami itu waktu itu belum mengeluarkan semua kemampuannya. dikarenakan si Yami ini kelelahan atau kehabisan mana lah gitu kan, atau energi ya kan. Nah, coba kalian bayangi sekarang, si Yami ini sekarang udah habis mananya, energinya udah habis, dan sekarang adalah waktu yang pas untuk melampaui kekuatan si Yami. Ibaratnya si Gai ya, si Gai di Naruto ya kan. Nah, menurut gue si Yami ini kasusnya akan seperti si Gai melawan si Madara, yang dimana si Yami ini akan melampaui kekuatannya, dan ya kekuatannya ini akan sangat besar, dan seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kekuatannya besar, namun tubuhnya ini nggak memungkinkan untuk menampungnya, itu akan hancur tubuhnya. Jadi menurut gue si Yami kemungkinan besar 75% akan meninggal, namun bukan di movie-nya, namun nanti mungkin setelah movie-nya ya kan. Dan kita masih harus menunggu storyline di mananya, karena sekarang Blackover Hiatus ya. Nah, kemungkinan Sita Bata Sensei ini akan memikirkan secara detail storyline kelanjutannya. Karena gini ya, sekarang ada dua iblis yang kuat, Lucifer dan juga Julius. Bahkan Julius ini kita belum tahu nih kekuatannya ya, masih misterius. Bahkan bisa dibilang Julius ini adalah kakak-kakak dari si Dante, dan juga yang lainnya. Dan tentunya, kekuatannya pun pasti akan melebihi si Dante, atau bahkan setara dengan Lucifer. Lu bayangin, ibarat ini tuh ada dua Rikudo Senin ya kan, atau ada dua Lucifer dalam anime Blackover. Ya, ibaratnya gini, ngelawan satu Lucifer aja udah kewalahan, apalagi dua gitu kan. Jadi, menurutnya dibutuhkan pengorbanan, kalau misalkan mereka akan menang melawan si Lucifer maupun si Julius ya kan. Nah, jadi mungkin segitu aja komen di bawah, menurut kalian apakah si Yami ini akan meninggal, atau bahkan Yami ini akan selamat, dan mengorbankan mungkin William, atau yang lainnya ya kan. Nah, mungkin segitu aja. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. sub indo by broth3rmax